Upaya pencegahan terhadap penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan secara efektif oleh pemerintah daerah serta unsur Forkopimda. Selain dengan cara melakukan sosialisasi bersama, pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan, di mana dari 8 kecamatan yang ada, 7 kecamatan yang teraliri Sungai Batanghari terpetakan rawan terjadinya aktivitas peti. Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Batanghari disinyalir mulai marak terjadi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Dosung Pematang Lalang, Desa Pasar Terusan Kejabatan Muara Bulian yang sumpah dihentikan warga sekitar. Untuk mencegah semakin meluasnya kegiatan peti tersebut, Pemkap Bersapa Unsur Forkopimda Batanghari berkomitmen akan menggalakkan sosialisasi ke tengah masyarakat, serta melakukan pemetaan wilayah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari, Ahmad Fatan mengatakan, sesuai pemetaan, terdapat 7 kecamatan di Batanghari yang dialiri Sungai Batanghari menjadi potensi peti, dan hanya satu kecamatan yang tergolong aban yaitu Kecamatan Bajubak. Dikawatirkan apabila langkah pencegahan tidak dioptimalkan, maka akan semakin mencembari aliran air sungai dan berdampak terhadap merugikan masyarakat luas. Mungkin secara garis besar peta potensi itu ada di beberapa wilayah kecamatan yang sepanjang jalur arus Sungai Batanghari. Beberapa desa kita memang kecamatan ada dilalui oleh kebupuatan Sungai Batanghari. Mungkin itulah wilayah titik-titik yang kemungkinan potensi pentingnya masih ada. Yang seolah-olah mungkin di kemungkinan hari bakal kita sosialisasikan untuk penyekaan dan apabila beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti aparat pentingnya. Kan ada beberapa kecamatan kita yang dilalui ke arus Sungai Batanghari, dan oleh itulah yang ada di titik-titik potensi pentingnya. Ada beberapa modus pengusaha yang sebenarnya dia bukan menambang pasir kerikil, tapi di situ ada juga penambangan masyarakat ilegal. Fata menambahkan, apabila nantinya ditemukan oknum pelaku yang melakukan tindakan pelangkaran peti tersebut, Pemkap akan langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk langsung melakukan penindakan. Selamat ria di Cek TV Melaporkan.